Pada Sabtu 12 Oktober 2024 pasukan Hezbollah kembali meluncurkan rentetan serangan ke posisi Israel. Salah satunya, serangan roket presisi Hezbollah mengenai pabrik bahan peledak di markas 7200 di selatan Haifa. Imba serangan tersebut, pabrik bahan peledak Zionis meledak hingga terbakar hebat. Dilansir dari Al-Mayadeen, hal itu diungkapkan langsung oleh pasukan Hezbollah dari Lebanon. Dalam laporannya dijelaskan bahwa roket presisi yang diluncurkan pasukannya sukses mengenai sasaran dan meledakan pabrik bahan peledak Israel. Namun Hezbollah tidak menginformasikan soal total korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun, usai menyerang pabrik peledak itu Hezbollah juga membombardir titik kumpul Zionis di pinggiran Belida. Dalam serangannya kali ini, Hezbollah mengatakan bahwa sejumlah tentara tewas dan terluka usai terkena peledak yang mereka luncurkan. Terima kasih telah menonton!